agak susah agak susah agak susah kita masih bisa cari penggantinya juga Assalamualaikum Wr Wb selamat jumpa lagi dengan Banyan 72 TV sekarang ada di pasar bersih atau pasar rakyat cengkara kita ada di warung 1001 cerita warung 1001 cerita adanya dimana nih Taman Palem kita kenal sama siapa tadi Ori nanya-nanya dong disini duduknya disini duduknya gak apa-apa mau nanya-nanya aja disini makanya filosofi hidup ah filosofi hidup cakep filosofi hidup hidup aja ada filosofinya oke sini Rie sini Rie Rie mau mainan Rie nah sini saya kenalan sama siapa namanya sama Orie dari mana Rie dari rumah enggak tinggalnya maksudnya di Cengkareng oh Cengkareng Cengkareng mana Rie di deket-deket sini di sini eh kemarin sama siapa nih sendiri-sendiri enggak pacar-pacar gimana ada walaupun jadi interogasi saya takut ini enggak enggak tuh mainan diri ya tadi mana tadi nih ya kita sama tisu ya tisu ya tisu pegang-pegang cekal fokus ya saya minta fokus kamu tahu enggak coklat coklat kalau coklat diambil dari kulkas itu rasanya kayak apa rasanya textur textur terus dia mempunyai rasa apa kalau ditaruh di freezer gitu loh apa kalau di freezer coklat ditaruh di freezer saya ambil sekarang saya pindahin kemarin anda pegang dan anda rasakan rasa coklat tersebut kalau di freezer kakaknya apa-apa dingin nah dingin anda bisa rasakan ya anda bisa lihat tangan anda anda bisa rasakan coklat tersebut mengarah di tangan anda ya tadi disitu saya ganti dengan coklat anda bisa rasakan coklat tersebut jadi dingin banget karena anda bisa rasakan dingin coklat tersebut dan ada rasa dingin terus-terus timbulkan rasa dingin imajinasikan coklat tersebut dingin di tangan anda fokus-fokus rasa dingin ada coklat rasa dingin disitu rasa es dan semakin lama dan semakin lama coklat dingin coklat yang dingin tadi akhirnya coklat kalau lama-lama itu kalau kita pegangin menjadi apa kalau beku itu kalau kita pegangin menjadi apa kalau-kalu beku es kalau-kalu dipegangin terus itu makan apa namanya mencair anda bisa rasakan coklat itu mencair anda bisa rasakan coklat itu mencair ada rasanya mencair coklat tersebut bisa ada rasanya cairan coklat tersebut terus keluarin aja nggak apa-apa dan semakin lama coklat tersebut mencair kalau coklat itu kalau mencair itu seperti apa namanya lengketnya dan sekarang coklat yang anda pegang tersebut terus ceng-ceng coklat yang anda pegang tersebut di sini dia mencair dan menjadi lengket lengketnya coklat tersebut lengket banget lengket banget semakin lengket dan lengket coklat tersebut seperti lem apa yang paling kuat itu lem apa menurut anda kalau paling kuat itu lem korea ya semakin lama semakin lama coklat itu mencair dan nempel di tangan anda seperti lem korea lem korea ya lem korea kalau sudah nempel di tangan itu susah dibuka dan sekarang coklat yang anda pegang itu menjadi lem korea yang lengket banget semakin anda paksakan untuk membuka tangan anda seribu kali lipat nempel dan ada tidak bisa membukanya semakin anda paksakan semakin nempel banget semakin ada pasangan semakin nempel banget Anda paksakan untuk membuka tangan anda semakin nempel banget dan Anda tidak bisa membuka tangan anda sendiri semakin anda paksakan untuk kebuka tangan anda paksakan untuk membuka tangan anda semakin nempel banget coklat tersebut bagaikan lem korea ataupun lem bos Healthy encik atau kebuka tangan dan manya paksakan memperku B12 jまで kenapa kenapa keras keras apa nempel keras apa nempel kenapa kenapa keras banget dibukanya keras banget kenapa agak kaku kaku apa keras kaku apa nempel kaku aja ya kaku apa nempel nih kaku ya gak bisa kebuka semakin depas semakin apa tadi semakin nempel anda pasakan semakin nempel banget dan anda tidak bisa ngebukanya kenapa kenapa kaku aja itu ada temen dana di samping loh minta tolong minta bukain gitu bagaimana oh gak bisa ditolong malu ya sekarang saya terusin ya saya teruskan buat anda buat apa namanya tadi buat ori ya sekarang tangan anda angkat angkat tangan karena coklat ini maaf karena tangan anda coklat ini sekarang jalan ke tangan anda mengikuti darah anda berjalan anda bisa rasakan jalan coklat tersebut pencairan coklat tersebut sekarang berjalan ke tangan anda anda bisa rasakan dan maaf tutup matanya maaf tutup matanya biar gak silo sekarang matapun mata anda pun nempel penuh dengan coklat ataupun lem korea tadi dan mata anda tidak bisa terbuka juga berat banget menempel banget disitu seribu kali lipat bahkan sejuta kali lipat menempel mata anda tidak bisa terbuka semakin anda paksakan membuka mata anda semakin keras dan semakin nempel banget seribu kali lipat bahkan menjadi sejuta kali lipat deh bertambahin dan gak sayang-sayang warinnya nama-nama anda paksakan buat tangan anda buat tangan anda yang saya sentuh buat tangan anda yang saya sentuh ini ringan matapun anda pun ringan sekarang main yang kedua main yang kedua masih ya dong masih santai aja santai belum menaik belum menaik belum naik belum naik pernah ada ceritanya nanti ya eh saya mau tanya sama anda rey tadi ketika gue tanya ketika anda mengangkat tangan anda penuh coklat itu menurut anda bagaimana rey pas dia diantan pas dia lengket lengket ya lengket banget terus kalau matanya gimana agak susah agak susah agak susah susah ya susah banget ya kenapa tuh ya tau karena kayaknya itu dipikirkan sendiri deh ini berat oh gitu ya berat banget gitu ya sekarang gendir ya gue mau nanya ngeri hari udah punya pacar belum rey pacar ada gimana rey di rumah kok gak ikut kemarin rey udah kemarin oh udah kemarin karena ini baru opening baru opening ini temen juga disini ya warung ini temen nanti semuanya apa yang anda pemiliknya enggak bukan oh bukannya yang punya rey saya mau tanya sama ori ya kok pacarnya sekarang gak kemarin rey karena hari udah nemenin nemenin ya sekarang rumahnya jauh oh rumahnya jauh rey saya mau tanya sama anda nih udah lama belum pacar anda sama pacar anda udah berapa udah berapa tahun lama nih baru 2 tahun sih wah hebat baru 2 tahun cuy 2 tahun itu waktu yang pendek apa waktu yang panjang sih menurut anda lumayan lumayan juga lumayan juga ya kok sampai sekarang cuma hanya 2 tahun anda pacaran ada gak ada jenjang ke sananya gak li serius gak tau om ada ada harusnya ada ya eh kumunah ini jadi ngomong-ngomong kalau pacaran itu anda pernah diselingkuhin gak sih anda pernah diselingkuhin gak sih anda pernah diselingkuhin gak sih ini baru 2 tahun itu enggak belum pernah belum pernah kenapa kenapa ya gak tau atau sebaliknya gitu enggak aku mah enggak aku mah pernah gak disakitin gitu yang mau menyenangkan selalu menyenangkan selalu atau sebaliknya anda kayaknya saya sebeban berarti anda disakitin maksudnya saya nyakitin apa saya disakitin enggak kamu yang nyakitin apa pacaran anda yang menyakitin karena saya sepengambek jadi kayaknya saya beban aja beban apa tuh maksudnya beban mentalnya dia karena suka marah jadi pacarnya sering ngemarah-marahin gitu iya kenapa bisa kayak gitu kecewis suka mood-mood aja ya masing banyak juga tuh sering mood-moodan oh gitu ya apa mood-moodan apa sih maksudnya kayak perasaannya kadang-kadang asalnya orang suka ngelimpahinnya oh jadi kecilnya kasih tunjuk larinya oh gitu kira-kira kalau pacaran itu paling enak gimana sih yang gimana yang saling ngertiin aja sih misalnya lagi sekarang orang terhadap saya ngeri semua nih dia orangnya ngeri cemburu-cemburuan enggak ngecemburuan kamu cemburuan enggak sama pacaran iya jelas oh gitu ini pacar kamu enggak ngecemburu pacar ngecemburuan saya iya oh gitu tembalik coy kamu disini ikut orang tua aku bagaimana sama orang tua terus kalau pacar kamu sama orang tua juga pernah enggak pacar kamu itu dibawa ke orang tua kamu pernah terus kenapa tanggapan orang tua kamu karena baru sekalunya bawa pacaran ini oh gitu ya eh ngomong-ngomong sampai dimana sih kamu pacaran sama pacaran sekarang ini sampai dimana apa ya udah dua tahun ya bukannya hitungan hari atau bukan hitungan jam ya udah hitungan bulan ya atau udah hitungan tahun ya setahun setengah lagi sama juga di Jepang dan Belanda loh di jajah sama Jepang setahun setengah lagi loh ya tiga tahun setengah itu sampai dimana gitu loh ya artinya ya artinya maaf ya oh gue udah dua tahun nih ya artinya dua tahun pacaran itu apa udah pernah diajak main kemana-kemana gitu udah dikenalin oh udah dikenalin tapi ada enggak beberapa-berapa orang tua anda sendiri atau orang tua dia menegur anda gitu enggak ada karena kita pacaran di rumah ada orang tua pacarnya di rumahnya cuy pernah enggak pacaran anda ngumpet atau disebut ngumpet-ngumpet pacaran gitu ya backstreet backstreet gitu ya dulu awal-awal baru 19 tahun 19 tahun anda berarti pacaran dari umur 19 tahun sampai sekarang 21 tahun artinya udah dua tahun ya nah terus sekarang anda masih pacaran terus tiba-tiba tiba-tiba kalau pacar anda selingkuh ini saya tanya kalau pacar anda selingkuh atau kahun atau meret sama orang lain menurut anda itu bagaimana? yang berarti udah duduk anda pasrah pasrah aja anda enggak ngambak enggak enggak kenapa-kenapa enggak enggak buat apa marah buat apa keripetin diri sendiri padahal itu kita masih bisa kita masih bisa cari penggantinya juga kalau gak ada penggantinya pasti ada kalau gak ada penggantinya pasti ada sih pasti ada apa memang udah ada kali? enggak pasti ada oh pasti ada ya ini umpamanya nih umpamanya enggak ada nih pacarnya tadi kan pacaran lagi nih atau selingkuh atau anda ditinggalin atau dicuekin lah apa sih pengorbanan kamu selama ini sama dia? apa nuntut apa nuntut atau bagaimana gitu? udah buang-buang waktu berarti enggak nuntut dia? enggak 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 gitu ya, sama pacar anda tadi anda ditinggalin artinya ditinggalin kawin atau ditinggalin selingkul berarti anda pun sama ya, punya sakit hati karena namanya manusia namanya manusia punya perasaan terus perasaannya apa yang paling dalam menurut anda ketika pacar anda, ini kita gambaran aja dia buat ke depannya ya artinya buat pelajaran anda ke depan gitu artinya punya pegangan ah, sebelum pacar gue selingkul atau married atau orang lain, gue harus punya pegangan apa sih yang anda pegang selama ini dua orang tua sih om itu pasti pindah sama dua orang anaknya baik-baik ya oh gitu mau ditinggalin juga karena cerita deket sama mama jadi apapun juga cerita misalnya oh gitu ya ada gak sih buat anda sama pacar anda, buru-buru yuk kita maaf ya, buik-bik ya buik-bik ya itu nikah ya artinya ya, oh di nikah ayo ak, kita wik-bik aja atau nikah aja itu bagaimana menurut anda atau anda yang ngajakin gitu duluan nikah? oh, nikah oh, bias gitu nikah terus aku bilang, aku undes master itu mau selarik kuliah itu dulu gitu jadi selesai mau jadi, oh, masih kuliah setelah kuliah baru nikah setelah kuliah lah ya kita setelah kuliah baru wik-wik gitu ya baru nikah enggak, kita balikin nih mas sekarang lagi booming, lagi viral wik-wik itu nikah oke, buat original namanya, namanya original nih boleh, boleh, boleh ori kwe kwe ya eh, Tri boleh gak sih sebutin ini genya boleh, orinanda oh, orinanda oh iya buat saya ya buat saya ini nama channel saya nih ya apa tuh om? bayan72 tv ya ada di mana? ini, ucapin buat bayan72 tv nya bayan72 tv semoga 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 channel nya sukses jangan lupa subscribe, komen, dan share ke semua orang di seluruh nonton oke jadi banyak gak apa-apa ya dimasukin ke youtube saya ya gak apa-apa ya boleh ya oke oke, cuma itu aja yang kita wawancari malam ini permainannya cuma hanya sedikit ya karena kita sekarang akan mengganti konten yang konten kita fokus-fokus di jalanan cuma ya gitu aja kami dari bayan72 tv mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi dengan konten-konten hipnotis dan hipnoterapinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati